Jika perempuan berpotensi hamil atau mungkin hamil, mereka sudah harus konsumsi asam folat, bahkan dari sebelum hamil. Justru kalau minumnya baru hamil, udah telat. Bagaimanakah syarat bahwa rumah kita bisa menjadi basic education yang baik untuk anak kita? Dok, kata keluarga saya atau kata tetangga saya, anak saya ADHD atau anak saya ada gangguan perilaku atau nakal atau nggak bisa fokus. Nah, seringkali labeling ini datang bukan dari orang-orang yang kompeten, tetapi mengimbulkan kecemasan untuk para orang tuanya. Akhirnya orang tuanya merasa gagal menjadi orang tua atau merasa anaknya kurang. Anak-anak yang temperament lagi bilang difficult atau slow to warm up, ternyata pas gedenya mereka tuh lebih empati. Emosinya sudah dilatih, dikenalkan, regulasi emosi, justru prestasi akademiknya di masa sekolah tuh lebih baik. Tips agar anak cepat bicara. Ini kata studi, bukan kata aku. Ternyata ada satu studi menarik yang membandingkan permainan anak-anak. Apakah, satu, membaca buku. Dua, memainkan mainan tradisional seperti puzzle, blocks, flashcards. Atau yang ketiga, bermain mainan elektronik disini termasuk gadget. Dokter Mesti pernah bilang, jangan sering membelikan anak mainan. Ah, iya, iya, iya. Kenapa, dok? Hai, selamat datang di Mom's Corner. Hari ini seru banget karena kita akan membahas tentang mengoptimalkan kecerdasan anak dari dini. Nah, kita sebagai orang tua sering banget tuh dok mendengar kalau golden age, golden period, anak tuh dari usia 0 sampai 5 tahun. Nah, itu kenapa dok dibilang kalau 0 sampai 5 tahun golden period? Yes, jadi yang dimaksud dari 0 tahun itu dari awal kehamilan. Oh, dari awal kehamilan? Bukan dari lahir? Bukan, jadi itu yang seringkali parents tuh nggak aware. Jadi, baru merhatiin anaknya tuh setelah anaknya lahir. Padahal dari belum hamil, itu udah harus dipersiapkan. Karena dari masuk awal kehamilan, itu di masa otaknya udah mulai berkembang. Dan 90% otak kapasitasnya tuh udah di usia 5 tahun. Jadi, ibaratnya kalau di 5 tahun belum diopimalin, ya nggak akan kekejar lagi. Kalau 2 tahun bahkan 80%. Makanya, a thousand days of life itu yang disebut adalah 2 tahun dari awal kehamilan sampai 22 tahun. Karena 80% otak tuh udah berkembang di situ. Oh, jadi untuk ibu-ibu hamil penting banget untuk memperhatikan nutrisinya supaya perkembangan otak di janinya juga lebih optimal lagi ya. Betul, bahkan stunting itu bahkan sering terjadi di kehamilan. Jadi, pas lahir kita kenal namanya IUGR, itu udah terjadi proses stunting di situ. Makanya, sebenernya yang paling ideal, yang banyak orang tua belum aware, jika perempuan berpotensi hamil atau mungkin hamil, mereka sudah harus konsumsi asam folat. Oh iya, folic acid itu ya. Bahkan dari sebelum hamil, justru kalau minumnya baru hamil, udah telat. Kenapa? Karena salraf-salraf itu, pas kita tahu hamil, udah mulai kebentuk gitu. Kalau si folic acidnya kurang, ya kemungkinan terjadi defeknya lebih besar. Itu bagus banget informasi untuk saya juga. Kalau misalnya kita lagi program untuk hamil, udah kita minum folic acid aja dari sekarang. Iya, bahkan nggak program hamil. Kalau kamu berisiko hamil, you better bring folic acid gitu. Oke, wow, that's a good information. Kalau misalnya 0-5 tahun adalah golden period, berarti guru terbaik adalah ibu atau orang tua atau siapapun pengasuhnya. Karena otomatis kan anak lebih sering menghabiskan waktu di rumah kan dok? Betul. Iya. Dan bagaimanakah syarat bahwa rumah kita bisa menjadi basic education yang baik untuk anak kita? Iya. Jadi seperti tadi aku sampaikan, karena gari kehamilan sudah terbentuk, makanya yang aku cenderung perhatian atau yang aku menyesal aku baru tahu adalah nggak pernah ada yang bilang ke aku bahwa punya anak tuh harus dipersiapin jauh-jauh hari. Kenapa? Karena misalnya nih, kita lagi hamil. Kita stres kerjaan. Ternyata ibu yang stres, anaknya berisiko 2,5 kali lipat untuk lebih difficult temperament. Kayak temperament anak kita tuh udah dibangun dari saat kita hamil. Makanya waktu hamil, oke. Dari belum hamil, udah persiapkan. Oke, aku mau punya anak. Secara mental aku siap, secara fisik aku siap, dan aku baru hamil gitu. Jadi, kita mundur lagi sampai ke persiapan awalnya. Itu harus dipersiapin banget. Dan lingkungan apa yang sebenarnya ideal untuk anak? Kembali lagi, semua keluarga nggak ada yang sama ya kan. Ada keluarga yang privilege enough, bisa punya sus, bisa ayahnya mau ikut terlibat, which memang secara ideal harusnya dua-duanya terlibat gitu kan. Nggak hanya ibu, tapi juga ayah. Tapi ada juga yang nggak punya pilihan gitu. Nggak punya sus gitu. Nah, disini harus jelas orang tuanya prioritasnya apa sih gitu. Kalau dia bilang prioritasnya kerjaan, pikir lagi deh beneran nggak mau punya anak gitu. Karena again, apa yang terjadi di anak, 2 tahun, 5 tahun, dan kalau kita lihat sekarang apa yang terjadi di Niki sekarang, mungkin nggak lepas dari apa yang terjadi di masa kecil Niki. Ya nggak sih gitu. Jadi, penting banget orang tua bisa optimize itu. Nah, apakah optimize-nya orang tuanya harus handle di rumah sendiri? Ya nggak juga. Kalau misalnya orang tua merasa, oh aku nggak capable nih, aku harus sambil kerja, mungkin aku harus ada pengasuh. Ya nggak apa-apa juga selama kita memastikan pengasuhnya itu bisa menjalankan value-value yang memang ada di keluarga kita gitu. Jadi, kembali lagi disesuaikan dengan kondisi keluarga masing-masing. Kayak sekarang tuh banyak banget ribut orang, ih ngapain sih anak disekolahin? Nanti bosen loh anaknya gitu kan. Padahal kan misalnya sekolah bayi, sekolah early childhood itu kan bukan belajar ngitung, belajar nulis gitu kan. Tapi lebih bermain yang ada konseptualnya gitu. Kayak mau belajar motor kasar, motor halus. Selama memang orang tuanya di rumah merasa belum bisa optimal, ya kenapa nggak gitu disekolahin. Jadi, tapi kalau misalnya orang tua merasa, oh aku mampu banget kok aku hands on 24-7, bisa stimulasi anak, ngecek gitu ya di aplikasi gitu. Apa aja yang harus dilakuin? Kalau emang bisa di handle di rumah, ya udah di rumah aja. Itu berarti faktor lingkungan ya dok? Nah untuk mempengaruhi kecerdasan anak, ada faktor-faktor apa lagi selain faktor lingkungan? Ya, jadi kalau kecerdasan anak itu kan multifaktorial ya. Bahkan genetik pun juga berperan gitu. Dari kecerdasan orang tuanya itu juga berperan. Kemudian stimulasinya, nutrisinya sih. Nutrisi penting banget. Sama yang kadang suka terlupakan adalah tidur. Jadi, kalau aku ketemu pasien-pasienku tuh banyak banget yang aduh anakku nungguin papa mamanya pulang, akhirnya tidurnya jam 11 malam gitu. Akhirnya kelewat fase di mana hormon pertumbuhan lagi optimalnya keluar. Padahal faktor pertumbuhan itu nggak cuma untuk bikin tinggi badan, tapi juga untuk kekebalan tubuhnya. Nggak gampang sakit sama untuk kecerdasan otaknya, untuk dia rework lagi memorinya, dan memahami pelajaran yang hari itu dia dapat gitu. Jadi, kalau anak tidurnya aja udah nggak betul, kecerdasannya mungkin nggak akan terlalu optimal gitu. Kalau saran dari dokter Mesti, maksimal anak tidur harus di jam berapa? Tergantung usianya. Tapi yang pertama harus dipastiin jumlah jam tidurnya cukup. Misalnya, Isa umurnya satu setengah tahun, sekitar 10 sampai 13 jam. Jadi, kita hitung dari tidur. Siangnya udah cukup, malamnya cukup nggak. Nah, aku tuh selalu anjuring pasien-pasienku itu, setidaknya jam 6,5-7 pagi tuh udah bangun. Kalau belum bangun, dibangunin. Kalau misalnya awal kita lagi melatih, kita biasakan bangunnya smooth gitu ya. Kayak yaudah harganya dibuka gitu. Karena menurutku yang aku lihat dalam praktik keseharian, dengan anaknya bangun pagi, otomatis bobo-nya akan maju jamnya. Kalau kita, ah kasihan nggak, kasihan tungguin aja bangun, akhirnya bangunnya jam 9. Ya malam itu, dia akan bobo lebih malam lagi gitu. Jadi, kalau yang aku anjuring, kenapa bangun jam 6,5-7? Biasanya dia ada waktu menyusui dulu, sehingga ada jeda, sama jam 8 tuh mau sarapan pagi. Akhirnya jadwal makannya lebih bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk membiasakan dia ke depannya. Nanti dia mau sekolah, udah biasa. Aktivitas bangun pagi, siap-siap, nggak buru-buru. Karena kalau udah ke sekolah buru-buru, nyampe ke sekolah, biasanya moodnya juga nggak bagus. Dan ini better, udah dilakukan sejak bayi gitu. Apa bener dok, faktor kecerdasan anak itu, menurun dari genetik dari ibu? Itu bener nggak sih dok? Itu agak pro kontranya, tapi memang ada penelitiannya, ibu yang nggak stunting, anaknya itu kecerdasannya lebih optimal. Atau ibu yang stunting, anaknya risikonya stunting juga gitu. Tapi kembali lagi kan itu bisa kita pikirkan agak multifaktorial dari ibu yang cerdas, biasanya mungkin secara structure, secara kehidupannya lebih privilege juga. Misalnya secara ekonomi lebih bagus, misalnya yang kita lihat ibunya cerdas gitu kan. Jadi akses edukasi lebih bagus, jadi mungkin lebih multifaktorial seperti itu. Kalau faktor genetik, berarti tidak bisa kita ubahkan dok? Iya, betul. Berarti yang bisa kita lakukan adalah kita improve di faktor-faktor lingkungan supaya kita bisa mengoptimalkan kecerdasan anak kita. Iya, betul. Ada berapa sih dok, tipe-tipe kecerdasan anak yang memang harus kita perhatikan sebagai orang tua? Oke, jadi yang basicnya banget, yang harus diperhatikan orang tua pada anak usia dini itu ada empat, berdasarkan Denver 2. Yang pertama adalah kecerdasan persona sosialnya, kemampuannya, kemudian motor kasar, motor halus, lalu yang terakhir adalah bahasa atau language. Itu yang paling basic banget gitu. Seringkali orang tuh terfokus pada, eh anaknya jalan nomor berapa? 10 bulan gitu. Ternyata studi menunjukkan kecepatan motor kasar, nggak ada hubungannya sama kecerdasan anak. Jadi anak yang lebih cepat jalan itu nggak terbukti lebih pintar. Tapi justru anak-anak yang memiliki kemandirian yang dari awalnya bagus, persona sosialnya bagus, ternyata ke depannya lebih memiliki prediksi untuk lebih sukses gitu. Jadi kadang orang tua tuh lupa gitu sama hal-hal, ayo coba pakai sepatu sendiri, pakai kaos kaki sendiri, atau makan, kadang gemes akhirnya disuapin gitu. Jadi padahal hal-hal yang kemandirian itu sangat penting, tapi sering dilupakan. Yang kedua juga language atau bahasa. Jadi seringkali orang tua ngasih anak tuh dari bayi, stimulasi itu banyak banget kayak mainan yang ada lampunya, ada bunyinya semua jadi satu, anaknya overwhelm, akhirnya pakai gadget, kayak soal pakai gadget, akhirnya anaknya nggak ngomong-ngomong. Padahal penelitian menunjukkan justru kemampuan bicara itu berhubungan dengan kecerdasan anak. Jadi kalau anaknya telat bicara, kemungkinan dia kecerdasannya lebih di bawah dibandingkan anak yang bicaranya tepat waktu. Nah padahal stimulasi bicara itu gampang banget gitu. Interaksi orang tuanya, kemudian dari AAP juga menyarankan mainan tuh mainan yang tradisional. Kayak buku, balok, jadi nggak perlu mainan yang canggih-canggih gitu. Kalau tadi dokter bilang speech delay ya, dikatakan speech delay itu kalau misalnya anak tidak bisa bicara dari umur berapa dong? Sebenarnya kita bisa mengevaluasi dari tiga bulan, jadi misalnya dari tiga bulan dia belum ada hmm atau uh gitu, itu kita bisa perpikirkan adanya keterlambatan, terus kayak anak usia enam bulan, belum babling, bababah, mama-mama, itu juga bisa dipantau sebagai gangguan tandanya keterlambatan bicara gitu. Jadi dari waktu ke waktu, dan itu nggak perlu dihafal. Sebenarnya kan ada di buku KIA ya, yang dari Kemenkes atau di aplikasi tentang anak juga bisa di-screening langsung. Kalau tadi dokter bilang, salah satu untuk meningkatkan kecerdasan anak dengan cara menstimulasi anak. Nah bagaimana cara kita menstimulasi anak kita yang terbaik dari usia nol sampai lima tahun? Jadi ada dua aktivitas yang sangat dianjurkan oleh AAP. Yang pertama adalah membaca buku segari bayi bahkan baru lahir, bahkan dia bilang, kalau kamu minta baby registry ke temen, yang paling penting diminta adalah buku-buku dan buku favorit dari si teman-temanmu itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ajak bicara dan nyanyi. Sesimpel itu. Kemudian yang mungkin orang juga belum aware adalah tummy time dari lahir tuh boleh dilakukan. kadang-kadang biasanya neneknya yang takut tuh kayak, nantilah tunggu lehernya kuat dulu. Kayak gitu. Padahal dari bayi lahir, selama dia lahir dikatakan sehat, dia udah mulai tummy time. Itu menarik banget ya dok. Jadi hanya membutuhkan buku dan orang tuanya bernyanyi untuk anak, itu udah stimulasi paling baik. Iya, itu stimulasi yang paling optimal gitu. Karena dari bicara itu ada interaksi dua arah, kemudian anak juga pemahaman konseptualnya, reasoningnya juga jalan gitu. Jadi hubungan timbal balik itu yang penting banget. Tapi seringkali kita lihat, ya orang tuanya sibuk banget gitu. Atau gadgetnya juga. Itu yang terus dilihat anak, orang tua dengan gadgetnya. Makanya yang paling dianjurkan adalah kalau banyak yang bilang dok, tapi kan saya sibuk gitu. Kembali lagi yang dianjurkan oleh UNICEF, WHO juga nggak muluk-muluk gitu. Mereka cuma minta setidaknya 20-30 menit per hari untuk aktivitas yang tanpa distraksi bersama si anak dengan orang tua. Tapi itu untuk satu anak. Jadi kalau ada satu anak lagi, harus tambah 20-30 menit lagi untuk dua anak yang berbeda. Karena seringkali orang tua overwhelm, anak nggak dapet tangki cintanya, nggak keisi. Akhirnya dua anak itu berantem mulu, sibling rivalry, itu banyak banget kasusnya seperti itu. Banyak sekali anak-anak yang mungkin sudah agak lebih besar, udah usia toddler. Biasanya kalau ibunya bacain buku, dia bisa duduk tenang. Cuma kalau toddler, kadang-kadang ibunya bacain buku, tapi anaknya udah kemana-mana gitu. Ada tips nggak dong? Iya, jadi yang paling penting adalah menghilangkan ekspektasi untuk bayi dan anak itu baca dari depan sampai belakang gitu. Jadi, misalnya dia lagi bolak-balik, nggak apa-apa dia bolak-balik aja. Dia lagi lihat halaman keempat gitu. Ya, kita bahas halaman keempat. Oh, apa yang lagi dia lihat, kita fokus ke situ. Kalau misalnya abis itu dia jalan-jalan, ya nggak apa-apa. Kita lihat dia jalan-jalannya kemana gitu kan. Misalnya ngeliatin benda apa, kita acknowledge gitu. Oh, kamu lagi lihat mobil-mobilannya ya. Warnanya merah. Kita jadi diskusi soal mobil-mobilan gitu. Lalu bisa kita balikin lagi ke buku. Eh, di buku ini juga ada mobilnya nih gitu. Kalau emang dia nggak tertarik, ya nggak bisa dipaksa. Berarti kita harus mencari apa sih buku yang sesuai interesnya si anak ini. Jadi, kita selalu mulai sesuatu tuh dari hal yang memang menarik buat anaknya. Oke. Ya, karena itu yang terjadi sama saya sekarang. Masa sih aku lihat Isa bacanya lancar banget. Dia baca buku, tapi kadang-kadang langsung lari. Terus tiba-tiba baca buku ini, dia minta bukunya buku lain. Jadi, kayaknya nggak selesai. Oh, emang nggak apa-apa. Emang nggak harus selesai gitu. Karena kita juga harus knowledge. Oh, kamu belum tertarik buku yang ini. Ya udah. Isa yang pilih dulu mau buku yang mana. Dari Rakitun, suruh dia ngambil tiga. Habis itu kita baca. Tapi, yang perlu kita ingat adalah attention span dari anak usia dini itu minim sekali. Jadi, kalau kita mau gampang hafal adalah dua menit dikali usianya. Jadi, misalnya Isa usia satu setengah tahun. Ya, attention span-nya cuma tiga menit, empat setengah menit. Oh. Gitu. Jadi, abis itu dia lari-lari itu emang hal yang biasa. Oke, kalau sudah selesai kita lanjutin besok. Jadi, emang kita nggak bisa ekspektasi terlalu banyak. Kalau untuk stimulasi anak, ada perbedaan nggak dok? Untuk menstimulasi anak perempuan atau laki-laki? Nggak sih. Tapi, yang berbeda bukan perempuan sama laki-lakinya. Tetapi, kita perlu lihat bahwa setiap anak tuh istimewa. Ada yang perkembangan bicaranya lebih dulu. Ada yang motor kasarnya lebih dulu. Kita lihat di baseline-nya. Dia tuh saat ini lagi di fase mana. Oh, baru bisa jalan. Berarti abis ini kita stimulasi jalannya misalnya mundur. Jadi, kembali lagi ke posisi anak kita tuh sekarang sudah sampai di mana stimulasinya. Jadi, bukan dibandingkan anak tetanggi. Atau anak teman gue, dia bisa ini ayo-ayo kita lakukan. Tapi ya, kembali lagi semua anak tuh istimewa dan percayalah pasti setiap anak tuh ada strength-nya masing-masing. Iya, berarti jangan pernah membandingkan anak kita dengan anak-anak yang kalian lihat di sosial media gitu. Iya, iya. Bener, karena banyak banget orang tua tuh yang bilang aduh, anak gue kok gerak-gerak mulu ya. Kayak gak mau fokus misalnya kayak gitu. Padahal, mungkin dibalik anak yang gerak-gerak mulu itu adalah anak yang careers gitu. Anak yang penasaran sama benda lain, gimana benda bekerja. Itu yang sering kelupaan sama orang tua gitu. Atau misalnya anaknya, aduh, anak gue tuh kayak gampang emosian gitu. Gampang berubah-ubah temperamennya sensitif banget gitu. Padahal, di bagian anak yang sensitif itu biasanya dia empatinya tuh lebih tinggi dibanding anak lainnya gitu. Itu ada penelitiannya juga bahwa anak-anak yang temperamennya dibilang difficult atau slow to warm up ternyata pas gedenya mereka tuh lebih empati. Karena memang mereka lebih sensitif ya perasaannya. Oke. Nah dok, ini banyak sekali yang nanya apakah penting untuk memberikan vitamin yang mengandung DHA atau Omega untuk membantu perkembangan otak? Menarik banget. Jadi penelitiannya sampai saat ini belum terbukti suplemen atau vitamin yang mengandung DHA atau Omega 3 itu meningkatkan kecerdasan anak gitu. Jadi sampai saat ini sih itu penelitiannya. Makanya sampai sekarang belum ada rekomendasi untuk suplementasi DHA atau Omega 3 untuk anak. Tapi penting gak? Penting dari asupan sehari-hari. Misalnya dari ikan dari telur memang DHA itu dibutuhkan untuk pertumbuhan. Salah satu mikronutrian yang dibutuhkan. Jadi nutrisi untuk anak memang sangat berpengaruh untuk kecerdasannya juga? Iya. Sangat berpengaruh karena kalau nutrisinya gak tercukupi dia beratnya gak optimal otomatis perkembangan otaknya juga gak optimal. Karena kan otak itu sebagian besar 60% bahkan dari energi yang didapatkan anak dipakai untuk perkembangan otaknya. Jadi bayangin kalau energinya kurang ya perkembangan otaknya gak akan optimal. Oke. Kalau kita ngomongin cerdas secara emosional penting gak untuk memperkenalkan emosi kepada anak dan bagaimana cara kita memperkenalkan itu? Ya justru itu penting banget karena justru ternyata anak-anak yang emosinya sudah dilatih dikenalkan regulasi emosi justru prestasi akademiknya di masa sekolah itu lebih baik gitu. Jadi kan banyak orang tua fokusnya ke nulis ke baca tapi gak fokus kayak ngelatih bahwa oh kamu tuh lagi marah ya kamu marah kakak ini kita tarik napas dulu atau kamu mau minum air dulu nah itu yang kadang kelupaan gitu. Jadi ada satu hal yang aku lihat menarik banget ya kayak kalau ditanya orang tua kamu pengen anak apa oh aku yang penting anakku bahagia gitu kan tapi misalnya tiba-tiba nih tentang anak postingnya soal kecerdasan itu pasti menjadi konten yang paling engaging buat orang tua jadi kelihatan oh jadi kayak mereka tuh pingin banget punya anak yang cerdas padahal cerdas tuh gak hanya pelajaran tapi termasuk emosional tadi nah jadi anak itu sedang berkembang emosinya terutama usia satu sampai tiga tahun jadi otak yang pengatur emosi lagi berkembang pesat-pesatnya sampai si anak tuh seringkali stress dia bingung ini gue kok rasa gak enak ya ini apa ya yang aku rasain oh ternyata aku tuh lagi kesel tadi lagi main disuruh mandi nah itu penting banget untuk orang tua tuh bisa mengungkapkan itu makanya kita sering denger kan kayak orang dewasa tuh ngomong aduh kesabaran gue setipis-tisu gitu atau sumbu gue pendek nah itu asalnya adalah dari masa kecil yang belum dilatih untuk regulasi emosinya karena tantrum itu bisa bertahan bahkan sampai kita dewasa jadi pas kita dewasa kita jadi ngomel-ngomel marah-marah tapi sebenarnya gak tau ini aku tuh lagi ngerasa apa dan apa pencetusnya itu harus dilatih waktu anak itu kayak di traceback lagi ini kayaknya aku lagi ngerasanya marah nih kenapa ya aku marah oh tadi aku tuh kesel banget mama mati nyuruh nontonnya udah hang kayak gitu loh jadi ketika itu udah terlatih di umur 5-6 tahun regulasi emosinya udah bagus ke depannya itu menjadi aset untuk dia bersosialisasi dan bekerja aku malah disini mau berterima kasih sekali dengan tentang anak karena waktu itu tentang anak kirimin isa buku-buku tentang emosi nah semenjak tentang anak kirim isa buku tentang emosi aku tuh memperkenalkan emosi-emosi itu ke isa jadi alhamdulillah banget tantrumnya berkurang loh jadi tau kayak sebelum tidur dia bilang oh mau baca buku takut baca buku marah nah disitu kan ada ada perkenalan-perkenalan tentang emosi jadi dia tau apa yang dia rasakan iya thank you banget ibu Niki terima kasih banyak iya jadi ya salah satu yang paling mudah memang karena dari buku itu kan ada gambar konkret kan terus ada peristiwa yang mirip sama kehidupan dia sehari-hari jadi lebih gampang dibanding kita cerita gak ada gambarnya iya gambarnya pun juga sangat menarik oh thank you i catching banget one baby thank you nah kalau kita ngomongin mainan dok mainan yang sesuai umur juga sangat penting kan dok saya ingat banget waktu sebelum saya mau lahiran saya tuh bingung banget gimana cari mainan yang sesuai dengan umur anak saya tapi bisa mensimulasi kecerdasannya ada tips gak dok untuk para mams yang bingung mencari mainan yang cocok untuk newborn sampai 6 bulan mungkin iya sebenarnya mainan sederhana tuh sudah cukup sih kayak tadi balok sebenarnya balok pun kan gak harus necessary beli balok khusus bisa dia numpuk-numpuk piring numpuk-numpuk gelas yang penting memang kita tahu dulu nih apa sih kemampuan anak usia misalnya 1-3 tahun harus bisa apa aja kita harus tahu dulu tapi kan itu gak perlu hafal bisa di aplikasi bisa di buku ada buku KIA jadi kita harus rajin sama kalau ke dokter anaknya yang penting kita nanya kadang-kadang mungkin dokter anaknya juga banyak pasiannya jadi kita tanya perkembangannya udah sesuai belum dok jadi kita juga aktif sebagai orang tua tapi kalau mainan sendiri sebenarnya gak ada mainan khusus tadi AAP bilang bahkan buku aja yang AAP mention tapi ada penelitian yang mainan tradisional itu lebih bermanfaat kayak balok kemudian puzzle flashcard jadi mainan yang gak terlalu banyak stimulasinya di satu waktu atau ada mainan yang tidak dokter mesi sarankan dibeli untuk anak-anak gak ada sih kalau yang gak aku sarankan ya bahkan gadget aja aku tuh bukan yang kontra banget gitu karena ada penelitiannya juga selama gadget itu dimanfaatkan memang sesuai waktu yang dibataskan kemudian interaksi dua arah juga didapatkan dari gadget itu justru bermanfaat juga untuk perkembangan kognitif si kecil gitu tapi sarannya apa ya tadi pastiin gadgetnya tayangan gak tau mainannya edukatif orang tuanya bisa liatin make sure apa yang dimainin itu sesuai gitu karena kalau aku flashback lagi kayak aku tuh waktu kecil gak pernah dibatasi orang tua kayak pake gadget pake apapun dari SD riba-tiba bisa chat MIRC gitu jaman dulu atau bikin website gitu dari situ pun aku melihat banyak positivity yang didapatkan selama memang penggunaannya untuk hal baik gitu oke tapi di salah satu video tentang anak dokter Mesti pernah bilang jangan sering membelikan anak mainan ya itu kenapa dong jadi ternyata agak penelitiannya bahwa anak-anak yang punya mainannya dibandingin nih punya 4 mainan sama dibandingin punya 16 mainan atau lebih ternyata anak yang punya mainannya lebih sedikit cenderung mereka imajinasinya tuh lebih jalan terus mengulik mainannya tuh lebih sampai imajinasi yang kesekian karena dia bosen jadi seringkali penting untuk anak tuh biarin aja bosen karena di saat dia bosen dia daydreaming dia bengong memikirkan imajinasi atau kreativitasnya lebih terbangun sedangkan kalau dia terlalu banyak mainan di satu waktu yaudah berpindah dari satu mainan ke mainan lain akhirnya ya gak terbentuk tuh stimulasi kreativitasnya dia gitu sih katanya jadi lebih baik coba sampai anak bosen dulu sama satu mainan supaya dia lebih kreatif lagi dengan mainan tersebut jadi misalnya kita punya mainan di satu ruangan misalnya di batas yang aja ada empat pilihan nanti minggu depan kita rotate lagi dengan mainan lain gitu jadi usahanya gak terlalu banyak pilihan yang kadang membuat dia overwhelmed overstimulated akhirnya kayak jack of all trades gitu mau mainin semuanya tapi gak mainin sampai tuntas gitu itu good idea banget itu dan itu membuat kita sebagai orang tua jadi lebih hemat iya betul rotasi penting banget oke kita balik lagi ngomongin ke baby class tadi sempat dokter mention itu penting atau enggak sebenarnya dan bagaimana untuk keluarga yang memang tinggal di tempat tidak ada baby class di daerah mereka ya ini pertanyaan menarik banget sih karena penting gak penting kembali ke kondisi keluarga masing-masing tadi apakah aku di rumah sanggup menstimulasi anakku kalau sanggup banyak juga orang tua yang sanggup banyak juga orang tua yang dedicated untuk megang anaknya 24-7 stimulasi anaknya kalau emang sanggup ya di rumah aja gitu karena paut itu definisinya kan paut tuh yang paling penting adalah paut di keluarga gitu di dalam rumah sendiri jadi pendidikan anak usia dini itu gak semata-mata harus baby school atau sekolah early childhood tapi kalau kita sebagai orang tua merasa eh gak bisa nih gue harus kerja dan aku sebagai perempuan berdaya aku suka bekerja gitu dan di satu sisi aku pingin anakku optimal tapi kayaknya ada yang lebih kompeten ya silahkan gitu disekolahkan daripada ibunya terpaksa di rumah 24-7 tapi pikirannya kemana-mana gitu karena ini juga yang terpenting banget adalah anak itu sangat memahami dan merasakan emosi dari orang tuanya jadi kalau ibunya merasa stress ibunya merasa gak nyaman anak usia dini itu selalu menyangkutkan sesuatu tuh ke dirinya dia jadi misalnya ibunya merasa aduh lagi kesel sama suaminya atau sama kerjaannya anaknya itu akan bertanya-tanya aku salah apa ya aku kenapa ya gitu jadi seringkali pasti mungkin Niki juga merasa kalau kita lagi stress gitu anak kita makin rewel gitu makin kita nyuruh anak kita tidur kita gelisah kapan sih gak tidur-tidur makin gak tidur-tidur gitu karena mereka bisa channeling emosi yang kita alami gitu makanya kalau soal pemilihan sekolah kembali lagi tadi apakah aku sanggup atau enggak nih di rumah kalau aku sanggup yaudah gak usah sekolah tapi kalau aku gak sanggup yaudah aku mau masukin anakku ke sekolah yang pastinya sekolahnya kita pastiin tuh memang sesuai guidelines kayak untuk perkembangan si anak gitu nah kalau gak ada gimana ya sebenarnya harusnya sekarang udah banyak paut-paut ya yang dari Kemendikbud gitu tapi kalau gak ada ya bisa lihat di aplikasi tentang anak itu ada guidance-nya setiap hari harus main apa sama anak perkembangannya apa yang harus sudah didapatkan gitu perkembangannya sampai mana screening perkembangannya udah sesuai anak normal atau belum jadi sebenarnya banyak cara gitu bahkan di yang paling simple ya buku yang dari puskesmas itu buku pink itu juga ada apa aja yang harus dilakukan sama anak kita checklist gitu jadi di era digital sekarang tuh sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi membantu kita sebagai orang tua untuk melihat perkembangan anak kita ya dok salah satunya di tentang anak betul-betul dan gratis juga gitu jadi gak ada alesannya lagi gak ada resource gitu oke kalau ngomongin screen time tadi dokter mesti bilang dokter tidak begitu strict dengan screen time maksimal berapa jam dalam satu hari jadi aku strict sesuai guidelines jadi kalau dari IDAI sebelum 2 tahun itu no screen time at all at all waduh ya kalau 18 bulan itu dari AAP ya AAP boleh 30 minutes a day pastiin terkualitas dan didampingi oleh orang tuanya jadi sambil interaksi dua arah ya jadi itu jadi dari 2 tahun dikasih batasan 1 jam sehari sampai 5 tahun itu 1 jam maksimal emangnya kenapa dok apa bahayanya screen time untuk anak mungkin sebelum 2 tahun ya jadi udah ada penelitian ya untuk anak-anak di bawah 1 tahun yang dikasih screen time 2 kali lebih berisiko menderita autisme wow jadi kan itu makanya kita lihat kan kayaknya kan dulu gak banyak kasus autis sekarang kok banyak banget autisme walaupun baru dibilang berhubungan ya bukan nonton gadget bikin bikin autis itu belum gak ada penelitiannya tapi nonton dari gini itu berhubungan dengan risiko autisme yang pertama yang kedua speech delay yang ketiga adalah obesitas obesitas karena sedentary lifestyle kan jadi dia udah kebiasa dengan duduk aja dia udah mendapatkan stimulasi yang udah ngasih makan otaknya udah cukup nih otak gue lihat capek gitu jadi dia gak butuh gerak lagi gak butuh mulik-mulik hal-hal lain gitu padahal di usia itu tuh lagi butuh banget untuk semuanya diasah dari motor kasarnya untuk dia gerak-gerak motor halusnya bicaranya yang kalau dia udah dikasih gadget tuh beragam stimulasi jadi satu gitu tapi cuman satu arah gitu oh wow jadi bukan cuma orang tuanya aja yang mager kalau screen time anak bisa mager juga jadi berakibat obesitas bayangin aja untuk orang tuanya aja kita scrolling terlalu lama kan kita overwhelm ya bayangin anak yang masih sekecil itu kapasitinya terus dikasih gadget yang luar biasa overwhelming gitu nah sering banget saya melihat video-video dari dokter anak di Indonesia menyarankan untuk anak-anak itu memiliki rutinitas yang konsisten itu penting ya dok penting banget jadi udah ada penelitiannya bahwa rutinitas itu mencegah anak mengalami tantrum kenapa? karena dengan adanya rutinitas kan anaknya belum bisa ngomong nih tapi kalau dia udah membaca pola rutinitas dia tuh udah siap-siap untuk aktivitas itu misalnya oh iya aku tau nih jam 8 aku tuh sarapan gitu oh aku udah siap nih aku udah mau makan aku lapar oke habis makan aku mau mandi oh iya aku udah siap aku tau abis ini aku mandi jadi akan memudahkan orang tuanya juga untuk menjalani keselariannya dibandingkan kalau gak punya rutinitas anaknya tuh akan stress kayak akan ada kejutan apa lagi nih untuk aku abis ini gitu dan kalau dia stress dia belum siap menjalani aktivitasnya ya akhirnya dia gak bisa menangkap stimulasi yang diberikan tuh dengan optimal gitu karena dia belum prepare dirinya sendiri walaupun pasti akan ada waktunya rutinitas itu gak bisa dijalangi ya kan akhir saatnya kita harus acara keluar atau misalnya traveling kemana ya gak apa-apa itu dijadikan momen dimana anak harus belajar flexibility juga in the end dan adaptasi juga gitu tapi again untuk anak ya penting rutinitas tadi dan kalau mau ada perubahan kita bisa sounding dulu oke dan penting juga anak mengetahui dia jam tidurnya jam berapa atau tidurnya jam berapa jadi kayak udah ada di memorinya mereka juga ya dok iya bener aku pernah lihat juga rutinitasnya baby isa pokoknya luar biasa banget iya soalnya kalau misalkan kita sebagai orang tua tiba-tiba liburan atau pergi penting banget untuk memberi tahu pada orang tua kita atau siapapun yang dititipi rutinitas-rutinitas dari anak supaya gak beda rutinitasnya iya iya begitu iya nah kalau untuk anak yang feeling well itu bagaimana cara mengajarkannya dok soalnya waktu saya baru melahirkan banyak banget yang bilang anak diajarin satu bahasa aja kalau diajarin dua bahasa nanti speech delay iya iya jadi ini bahkan masih menjadi salah kaprah bukan hanya di Indonesia aja bahkan di Amerika AAP itu sampai ngeluarin publikasi bahwa we must educate our pediatricians gitu bahkan di Amerika aja tuh pediatriciansnya masih salah gitu terkait mitosiri karena speech delay itu tidak disebabkan oleh bilingual justru anak itu saat bayi satu tahun pertama itu perkembangan bahasa itu lagi pesat-pesatnya ibarat lagi gampang banget menerima masukan bahasa memang terlihatnya kayak oh kok ngomongnya dikit karena bahasa Indonesia mungkin tiga kata bahasa Inggris tiga kata sebenarnya enam kata gitu jadi bisa dihitung idealnya memang di satu tahun pertama itu kita kalau bisa mengenalkan bahasa lain kita kenalkan dan minimal adalah 20% dari waktu seharian itu misalnya sehari kan dia bangun berapa anak bayi tuh paling bangun sehari 10 jam gitu ya berarti 2 jam sehari tuh dengan bahasa keduanya gitu oke atau paling mudah mungkin sebelum tidur baca buku tapi bahasa lain gitu ya bisa boleh jadi misalnya kita selalu sempatkan misalnya di waktu main sore atau bobo sebelum bobo itu bahasa lain gitu oke menarik sekali dok oke kita ambil beberapa pertanyaan cuma 2 pertanyaan dari Instagram yang mau saya bacain ini ada dari at amilus chandra kebetulan anak aku juga toddler dok apakah perilaku anak bagian dari kecerdasan kinestik atau memang lagi di fase toddler jadi membuat anak aktif tapi pola pikir dan perilakunya kadang out of the box bagaimana cara membedakannya ya bagus dong kalau anak aktif gitu jadi mungkin dia curious jadi cara membedakannya sebenarnya kayak orang kan sering takutnya adalah attention deficit ya hyperactive disorder itu sebenarnya belum bisa didiagnosis sampai anak tuh berusia 5 tahun atau mendekati usia sekolah tapi kita bisa membedakannya prinsipnya kalau anak kita suka sesuatu dan dia fokus bisa melakukan itu lama atau sampai selesai berarti memang anaknya itu simply curious dan kalaupun dia ganti-ganti berarti emang hal yang lain gak menarik buat dia tapi kalau apapun yang dia lakukan sama sekali gak ada yang selesai nah itu perlu kita tanyakan ke dokter anaknya atau apapun aktivitasnya kayaknya gak pernah selesai gitu gak ada yang dia fokus sama sekali nah itu yang perlu kita evaluasi apakah anak kita kurang bisa menjaga fokusnya mungkin secara sensorinya ada yang perlu di benahi itu baru kita evaluasi oke lalu pertanyaan berikutnya dari Ad Amelia Zaini apakah sensory play sangat pengaruh kekecerdasan sampai usia berapa sebaiknya orang tua memberikan sensory play ini menarik juga ya karena sebenarnya sensory play itu gak harus effort seperti yang kita bayangkan pakai maingan khusus beli kit sensory gitu bahkan anak dari 6 bulan gitu dia udah mulai makan MPAC pakai finger food itu udah termasuk sensory play gitu megang tekstur yang berbeda anak main outdoor anak megang rumput ngewangiin bunga main numpuk-numpuk batu itu juga udah sensory play main ke air ngeliat megang rumput basah gitu jadi sebenarnya itu sesuatu bukan yang harus diberi effort yang tambahan atau artificial gitu ya jadi yang penting adalah anak sebenarnya harus routing outdoor juga sih ini yang kadang susah ya kalau dengan polusi seperti saat ini gitu tapi untungnya sekarang musim hujan polusinya berkurang jadi aku selalu anjuring memang sehari minimal 30 menit outdoor setiap hari sih gak pakai alas kaki kali ya ya boleh juga gak pakai alas kaki atau grounding ya walaupun itu nanti penelitiannya aku baca lagi tapi ya itu emang ngaruh banget sensory itu tapi kayaknya aku pernah lihat juga sih penelitian yang bilang grounding itu memang terbukti bermanfaat oke setiap orang tua pasti ingin selalu hadir di setiap perkembangan anak-anaknya dok so my last question is apakah dokter mesti punya tips bagi orang tua yang sedang sibuk bekerja tapi ingin tetap bonding dengan anak-anaknya iya jadi seperti penelitian-penelitian yang sudah ada bahwa yang penting bukan orang tua tuh hadir 24-7 yang penting bukan apakah kamu ibu rumah tangga atau kamu ibu bekerja tetapi yang penting bagaimana kamu sebagai ibu bisa meregulasi emosi terlebih dahulu bagaimana bisa tenang dan kita bisa bahagia juga dan memastikan adanya waktu 20-30 menit tadi per hari untuk kita menghabiskan waktu berkualitas dengan anak kita tanpa distraksi apapun entah itu mau ngobrol mau baca buku mau sambil main gitu karena gak semua ibu bisa main loh ya kan aku tuh merasa kesulitan untuk bermain tapi aku bisa baca buku sama anak ya gak apa-apa lakukan memang sesuai yang kita bisa atau kalau saat weekend tidak bekerja memang full time sama anak itu yang aku lakukan si weekend 24-7 gak bawa mbak bener-bener engage bonding sama anak lagi sih karena di praktek aku yang aku lihat yang memegangkan anaknya very secure atau nyaman bukan ibunya bekerja atau gak bekerja tapi yang aku lihat justru ibunya yang ibunya sangat tenang gitu anak-anaknya tuh very secure dan very ya explorer gitu oke that's really nice thank you so much Dr. Mesty for sharing thank you see you guys next week see you selamat menikmati selamat menikmati